Halo Halo kawan-kawan balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal nyoba imui erogia di Redmi Note 4x yang mido kalau bahasa kodenya Oke sebelum itu pertama kali kita reset dulu ini semuanya Oke ini dari like-like-like-like-like-like-like-like-like-like-like-like-like OS yang Android 11 kita bakal coba mu erogia dan masuk recovery dulu tombol power atas ini pakai orange ya banyak yang saya juga lupa ini penyebaran spare Fox rencet recovery jadi pertama kita wipe dulu ini dan kita must double check that system data internal gosah dulu pendor gosah nanti kalau pendor di biwat sering hilang ep-nya gini aja akhirnya tapi teror di sini oke seperti biasa apanya ada saya masuk ya file-nya dah saya masuk ikotg sampai dulu kayak gitu mesin otg-nya kegini nih kembali oke sekarang kita arahkan aja ke otg nah kenapa enggak kebaca cuy seperti yang kebaca kalau nggak kebaca gini coba reboot aja recovery nya yes Oke kita terbaca kebaca dan disini kita bel apanya muetologinya di data ini dia oke oke kita tunggu aja kita letak ya uji 2.14 midu ya dan ini udah ada GF nya jadi tinggal kita install aja enggak perlu download Google lagi kenapa ngeplopsi ini kamera ya oke kita tunggu aja kita letak ya luas selamat menikmati selamat menikmati ya waktunya pun gak bisa dilihatkan tapi disitu sekitar berapa menit ya dan video ini saya cepatkan baiklah kita reboot aja karena saya gak butuh root oke kita tunggu hidup lagi kita cepatkan lagi videonya ya oke ternyata terlalu lama seperti biasa kita coba reset box aja dulu dengan menekan tombol powernya ya tahan lama aja api dia mati baru hidup lagi lihat apa bakal berhasil ya oke sepertinya berhasil caget udah hidup ini kita bakal sting sting dulu atau kita coba aja nanti langsung dari bootingnya aja ya oke disini video bootingnya saya percepat saja karena itu cukup lama bootingnya disini sekitar 1 menitan 1 menit 19 detik gitu bisa dilihat di video sementara untuk aplikasi bawaan bisa kita lihat disini rata-rata bawaan aplikasi muwi disini ada chrome nya juga ini sih kayaknya kamera juga gak perlu dicobai kali ya disini gak terlalu banyak aplikasi dengan nama-nama yang aneh baik untuk selanjutnya kita akan tes antutu dan lain-lain oke ini udah saya coba antutunya tapi gak bisa sampai pertengahan jalan itu blank hitam kayak gini di animasinya gak mau keluar karena gak bisa kita langsung aja ke cpu trollingnya oke dari pengujian berapa detik ini kita bisa lihat cpu nya naik kurun dengan cukup drastis ya oke ini setel 15 menit gantinya ada trolling sih cuman ya performenya gak stabil ya turunnya sering kali naik turun dan untuk kepanasan cpu nya lumayan hangat di 35 derajat celsius sekarang kita akan bahas tentang book nya pertama kali yang saya temukan book nya itu ketika kita dari ruang kedua kita kembali ke ruang pertama ya dia bakal blank gini kemudian nanti bakal restart dan ngulangi lagi dari awal book youtube nya itu saat kita mau rekam layar disini perekam layar nya gak tau kenapa gak bisa tekan pun yaitunya ada cuman tidak dapat merekam oke ini book yang berikutnya yang saya jumpai ya yaitu ghost touch dia kayak kesentu-sentu sendiri tuh dan ini benar meracak ya walaupun tau saya walaupun saya tahu disini layar saya itu pecah tapi biasa gak ada pengaruhi terhadap apa gini sentuhan ini disini udah nyentuh-nyentuh sembarangan banget oke tersentuhanku lihat tiba-tiba nelfa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk selanjutnya kita ngetes game disini dimana disini saya nyoba prepare dengan grafik rata kanan kayak gini ini dan di dalam game ya terasa sedikit patah-patah berapa detik sekali ini bisa dilihat dada main game nya saja selamat menikmati oke jika kamu sedikit termasuk dan ketekadar dijualan kita cuman jika kamu sedikit termasuk melihatnya kamu bisa melihat melalui gerakannya itu tidak sehalus kayak kadang-kadang ada putusnya gitu oke selanjutnya coy coba turuni grafiknya namun enggak ada terasa beda ya tetap aja patah-patah mungkin karena kostum bermih yang kurang bagus ya silahkan lihat aja videonya sampai habis ya selamat menikmati oke kesimpulannya sih room ini cukup bagus ditampilan sayangnya untuk di game yang ya kayaknya kurang banget embel embel eroji nya itu kayaknya enggak terasa kita sampai sini saja bye bye